Intro Saat ini saya tengah berada di pelataran Museum Fatahila Kota Tua Jakarta bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka Papua adalah kita yang mengusung tema Bersatu Merajut Indonesia. Dalam menyikapi situasi yang sempat memanas di tanah Papua tiga pilar Jakarta Barat yaitu Kapolres Jakarta Barat, Dendim 0503, dan Wali Kota Jakarta Barat menggelar acara aksi damai yang bertajuk Papua adalah kita Bersatu Merajut Indonesia. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polhengki Hariadi pada kesempatan tersebut mengatakan deklarasi ini bertujuan untuk menyerukan kembali persatuan agar tidak lagi terjadi perpecahan seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu di tanah Papua. Selain itu, Kapolres juga mengajak warga masyarakat untuk berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan tidak terpancing dengan provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Baik, jadi malam ini kita bisa melihat bersama, kita baru saja melaksanakan kegiatan ikrar bersama. Khususnya dalam hal ini, malam ini dengan tema Papua adalah kita bersatu merajut Indonesia. Karena hal ini adalah menindaklanjuti atau menyikapi situasi akhir-akhir ini di mana di salah satu daerah di Jawa Timur sana ada suatu trigger yang diprovokasi. Kemudian ada informasi-informasi hoax sehingga berimbas terjadi peristiwa yang ada di Papua. Dan kita tidak ingin lagi seperti itu, kita tidak ingin lagi terpecah belah dan kita tidak boleh terprovokasi bahwa kita adalah satu, kita adalah Indonesia, Papua adalah kita dan malam hari ini kita bersama-sama, kita lihat bersama dengan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Jakarta, dengan tokoh Papua dan komunitas masyarakat Papua yang ada di Jakarta kurang lebih 500 orang ya. Kita berkumpul di sini, melaksanakan ikrar bersama, berkomitmen bahwa kita tetap satu kesatuan NKRI harga mati. Bahwa Papua adalah kita, persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama dan tidak ada lagi provokasi. Kita bersatu. Acara Solidaritas untuk Papua ini turut dihadiri oleh staf khusus Presiden yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya, mantan Wakil Gubernur Papua Barat Iran Manibuy, serta perwakilan 34 provinsi seluruh Indonesia. Putih tulangku, putih tulangku, merah putih berderaku, merah putih berderaku, dengan Pantasila, dengan Pantasila, aku bersatu, aku bersatu, dengan Bideka Tunggalika, dengan Bideka Tunggalika, aku bersama, aku bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Jumur Rata TV, Salam Jumur Rata. Terima kasih telah menonton!